Cerita kegenasan geng motor seperti tak pernah usai, tidak hanya melakukan tindakan kriminal seperti pembakaran dan juga perusahaan, kawanan geng motor juga melakukan penikaman serta perkosaan. Ya bahkan aksi perkosaan oleh pimpinan geng motor dilakukan di hadapan anak buahnya. Tak hanya melakukan tindakan kriminal, kawanan geng motor di Pekanbaru Riau bahkan melakukan kekerasan seksual. Ketua geng motor bernama Klewang dan puluhan anggotanya berhasil di ringkus petugas Reskrim Polresta Pekanbaru dari semua lokasi yang dijadikan markas kelompok geng motor di kawasan stadion utama Pekanbaru Riau. Penangkapan dilakukan setelah banyak kelaporan masyarakat yang menjadi korban keganasan kelompok yang dikenal sadis. Dalam setiap aksinya, kawanan ini tidak segan-segan melukai para korban hingga melakukan pemerkosaan. Bahkan aksi pemerkosaan tersebut dilakukan di hadapan seluruh anggota geng motor. Saat dilakukan penangkapan, polisi juga minta sejumlah sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Selain itu, beberapa orang anggota geng motor yang diamankan merupakan wanita yang masih berstatus pelajar. Kegejaman yang dilakukan geng motor juga dialami jurnalis TransTV Makassar Muhammad Ardiansyah pada 8 Mei 2013 setelah melakukan tugas jurnalistik. Korban harus mendapat perawatan karembangan luka serius di bagian paha akibat luka tikam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi di Jalan Urip Sumuharjo Makassar. Saat kejadian, korban pulang berboncengan motor dengan rekan jurnalisnya dari Fajar TV yang baru saja meliput keributan di sekitar Jalan Andi Pangeran Petarani. Saat mulitas di Jalan Urip Sumuharjo, korban tiba-tiba diserempet pelaku yang langsung merebut kunci motor. Korban yang berusaha merebut kembali kunci motor dikroyek oleh para anggota geng motor. Setelah mengalami luka dua tusuk di bagian paha kanan, satu ponsel korban juga dirampas oleh pelaku. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di rumah warga. Motor milik seorang karyawan di Makassar, Sulawesi Selatan haus menjadi arang setelah dibakar oleh kawanan geng motor di sekitar Jalan Andalas, Kecematan Bontowala pada 8 April 2013. Peristiwa bermula saat para anggota geng motor yang berjumlah ratusan orang berkonvoi di jalan-jalan dan melintasi sekitar Jalan Andalas. Aksi brutal dipertontonkan saat anggota geng motor bergendara secara ugal-ugalan dan membawa berbagai senjata tajam dan anak panah. Keributan terjadi saat anggota geng motor bertemu dengan warga setempat. Sejumlah pengendara motor yang melintas di kawasan Jalan Andalas menjadi sasaran pemukulan. Motor yang ditinggalkan pemilik esat mengelamankan diri menjadi sasaran pembakaran amputa geng motor. Setelah melakukan pembakaran, kawanan geng motor tersebut kemudian meninggalkan lokasi.